Pembangunan jalan tol Trans Sumatera JTTS ruas Pekanbaru Padang terus digesa. Setelah seksi Pekanbaru Bangkinang hampir selesai, saat ini pengerjaan terus dilanjutkan untuk seksi Bangkinang Pangkalan. Sekedap Prof Riau SF Harianto mengatakan, untuk seksi Bangkinang Pangkalan saat ini sedang digesa pembebasan lahan dan pembangunan fisiknya. Informasi terakhir yang saya dapat, lahan yang dibebaskan sudah mencapai 65% dan pengerjaan fisiknya sudah 55%. Lebih lanjut dikatakannya, untuk lahan yang belum dibebaskan tersebut, beberapa diantaranya masuk dalam kawasan hutan. Karena itu pihaknya sudah melakukan rapat dengan pihak terkait untuk membahas hal tersebut. Jadi ada yang kawasan hutan juga. Karena itu masih proses untuk dibebaskan. Kami sudah melakukan rapat, dan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah bersedia melepaskan kawasan hutannya. Saat ini sedang dalam proses hujarnya. Dengan progres pembangunan yang saat ini terus berjalan, pihaknya yakin pada 2023 mendatang, jalan tol Pekanbaru Padang sudah bisa dilalui masyarakat. Karena itu pihaknya berharap dukungan dan doa masyarakat agar pembangunan salah satu proyek strategis nasional di Riau tersebut berjalan lancar. Mudah-mudahan pada tahun 2023, masyarakat Riau yang akan pergi ke Sumatera Barat sudah bisa menggunakan jalan tol. Harapnya. Sedangkan untuk jalan tol seksi Pekanbaru Bangkinang, saat ini juga sedang dilakukan finishing pengerjaan. Setelah sempat dibuka untuk arus mudik dan balik Idul Fitri beberapa waktu yang lalu. Ditargetkan bulan depan jalan tol seksi Pekanbaru Bangkinang sudah diresmikan. Untuk jalan tol seksi Pekanbaru Bangkinang, ditargetkan Juli sudah diresmikan dan bisa dilalui masyarakat. Sebagai informasi, proyek jalan tol Padang Pekanbaru sepanjang lebih dari 260 km ini terdiri atas 6 seksi, yaitu seksi 1 Padang Sicincin, 36,6 km, seksi 2 Sicincin Bukit Tinggi, 38 km, seksi 3 Bukit Tinggi Payakumbu, 34 km, seksi 4 Payakumbu Pangkalan, 58 km, seksi 5 Pangkalan Bangkinang, 56 km, dan seksi 6 Bangkinang Pekanbaru, 40 km. Terima kasih telah menonton!